Wah mantap tuh Mantap guys Menteri mali sih gitu-gitu Sejemput Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Channel yang membahas seputar bonsai dan tanaman hias ya teman-teman Dan kali ini kita lagi hunting puter malu Yang di belakang saya Ini habitatnya puter malu ya Soalnya ini bekas Pongkaran rumah Dulunya disini itu pemukiman Karena Dibeli oleh pengusaha Untuk disetikan apartemen Jadi lakan disini semua diratakan Dan hasilnya Semak-semak belukar kayak gini teman-teman Ladangi lalang Karena baru sebagian aja yang dibangun apartemen Dan kami mencari puter malu ya Tanaman semak itu Yang Akhir-akhir ini Rame dijadikan bonsai Udah ada kontesnya juga Dan kita ingin Ikut Coba bikin Bonsai jadi puter malu Soalnya disini disitar daerah kami Banyak puter malu Jadi kita coba cari yang bonggol besar Yang gede-gede Biar proses jadinya itu lebih cepat Teman-teman Biasanya disekitaran sini Kayak gini Ini akan Cepat besar ya Karena Pertumbuhannya itu akan fokus ke atas Jadi beda sama yang di perkebunan ya Yang tidak disemak-semak belukar kayak gini Dia akan langsung merambat ke tanah Jadi Tidak fokus Pertumbuhannya Kalau disemak belukar kayak gini Kebanyakan sih ya Besar-besar Oke Kita akan cari-cari dulu Nanti kalau kita dapat yang gede Akan kita tunjukin ke teman-teman semua Sampai jumpa Wah ini kan masih jempol lebih Istimewa ini Gudangnya puter malu jumbo di sini nih Mantap Dalam Ini kayaknya ketimbun dulunya Eh jangan Terima kesana sama kesini Ada batu akiknya juga Teman-teman Dapat batu akik Nanti ya ukurannya Ini batang ini hanya Udah se Batang rokok ya Besarnya Ini tadi kita turut ya Turut terus Ke bawah sana Akhirnya bonggulnya ketemu disana Wah mantap jiwa Mantap guys Menteri mali sih Gitu-gitu Sejempol lebih Ini tinggal dirapikan nanti Diambil beberapa batang aja Biar langsung bisa tumbuh Buat teman-teman semua Kalau yang batangnya berdiri kayak gini Ini kan di Ilalangan kayak gini Dia akan naik ke atas dahannya Nah itu bonggul yang Di bawah sana Bisa besar Beda kalau yang langsung merambat Ke tanah ya Kayak langsung merambat Dia akan fokus kemana-mana Pertumbuhannya Jadi kecil Jadi tip Buat teman-teman semua Kita berbagi pengalaman ya Ini kalau yang Di semak-semak hilal Kayak gini Kalau banyak tumbuh Putri malu Kita cari aja Bonggulnya ketengah Kita urut Dari batang paling atas Ke bawah sana Ini disana Biasanya nyabang lagi Teman-teman Di bawah sana nyabang lagi Terus kita turut lagi Nanti ketemu bonggul utamanya Biasanya Segede tadi Se Ibu jari lebih ya Sebesar ibu jari lebih Oke kita akan lanjut Pencariannya Hutan putri malu Ini ke sini ya teman-teman Ini masih Batang-batang muda Dia Masih muda Ini yang Berlihat yang Batang-batang muda Ini yang sudah dapat Ini yang jumbo Super jumbo ini yang kecil tapi dia sangat berkarakter lumayan besar ini seibu jari eh seringking ini cukup besar disukuran terlunjuk oke teman-teman itu tadi perburuan kita di sore hari ini ini udah mau maaf ya udah teng-teng sudah mau senjah larut mudah semangat saya dekala di sini ya peternya peternya lalu nanti lain kali bisa kita kesini lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dalam video kami kita berbagi pengalaman dalam tanaman hias dan bonsai aja dapat satu kerasek kita panen putri malu kali ini jumbo-jumbo lagi matap oke sekian video dari kami jangan lupa like comment dan subscribe untuk selalu mendukung channel kami terima kasih Assalamualaikum Wr Wb